arena 24 24 gantangan gas yakin pedi san parem gas terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah akhirnya kita bertemu dengan salah satu toko senior bro toko senior yang namanya gue secara pribadi ini bukan baru satu dua kali mendengar bukan nama yang asing tapi hanya sebatas nama ternyata inilah di sebelah kita hari ini hari Sabtu tanggal 11 Maret dan alhamdulillah ada Pak Edi Cakung karena Pak Edi ini nama Edi ini di dunia burung itu keren ada Pak Edi Cakung ada Pak Edi PLN nah ini gue secara pribadi alhamdulillah akhirnya baru ketemu tadi gue parkir salam kenal kita namanya di dunia burung ya rasanya kalau gak menyapa orang yang hobi burung delapan kayaknya gak asik dan alhamdulillah akhirnya pedi kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dan kameranya akan gue balik jangan lupa subscribe channel arena 24 like komen share kok mana Pak Edi apa kabar baik Pak hari ini kita ada di mana di otista Pak acara di PMM mau buang-buang duit kah ngopi-ngopi sama temen-temen kicau mania ngopi-ngopi sama temen-temen kicau mania karena kita ini menyiasat dunia hobi ya pedi dimana kita harus meluangkan waktu meninggalkan acara keluarga mungkin dari libur demi apa ya menghibur hati kita ya hobi hobi saling melengkapi saling melengkapi kalau enggak ada Pak Edi di dunia perburuan kalau enggak ada Pak Edi ini siapa yang mau gantung jadi ada Panitia ada I.O kru juri dan ada peserta jadi lengkap ya kan semua berjalan Pak Edi ya bener Alhamdulillah Indonesia setelah pas covid kayaknya mulai running lagi nih bener sukses kan ya kan dan kita udah bebas pasker itu paling penting bener walaupun ternyata masih sebagian orang menggunakan master itu menjadi pilihan aja tapi dipastikan deh Indonesia udah sehat deh amin amin bener pedi kita ada di 8 pmm ya ada di ostista kita ngobrol bareng ngopi bareng ketemu dengan temen-temen kecomania ada tujuan utamanya apa nih pedi tujuan pertama kita kumpul-kumpul sama temen kecomania jangan saling sikut-menyikut jelek-jelekin kita ngisi kekurang kita apa itu yang jadi motivasi kita disitu dulu kalau burung juara gak juara belakangan itu belakangan tapi walaupun kita siapkan jagoan kita untuk juara ya pedi ada rezekinya pak nanti beda ya pedi ini burungnya nih gak mau diem dia kayaknya udah siap banget turun nih ini burungnya yang mana pedi banyak kan koleksi mulanya kan banyak ini baru ya kan gitu loh cuman tujuan saya lomba satu ya kumpul-kumpul sama temen-temen dulu ya kan kita tuker ilmu ya kan di perburungan ya kan kurangnya apa ya kan terus kelebihannya apa terus yang lagi tren dimana yang penting itu aja dulu walaupun pak edi kan tidak mengurusi burung sendiri dong pasti ada jokinya dong ada perawatnya dong tapi pak edi mengikuti juga ya setting-settingan burung seperti apa jadi gak dibodoh-bodohin banget sampe jokinya mungkin kan begitu biar komunikasi dengan jokinya enak ya enak pak ini nama burungnya apa pak edi ini RB pak rebound ini belum nampil ya kan cuman saya sering bawa ke lapangan mau cari settingan yang pasnya gimana terus mau denger dari temen-temen kekurangannya apa sambil belajar aja gitu loh kebayang bro toko senior bahasanya masih belajar aja ya ini betul-betul ilmu padi nih ya mohon maaf nih sebelumnya kan kadang-kadang di sosped itu kan banyak yang gacor-gacor pedi main burung baru udah kayak yang paling sopinter ya mohon maaf bener-bener bener gak pedi bener-bener kadang-kadang bukan burung dia diakui woy burung lah bro saking dunia burung ini memang sangat luas komunitasnya jadi banyak orang yang merasa ingin tampil di depan gak ada masalah bener-bener itu yang membuat dunia ini semarak sebetulnya bener-bener nama burung apa pedinya ini rebound mbak rebound awal dulu belanja rebound juga belanja apa ganti nama ganti nama ya kan ini dulu juara satu di event KMM juara satu ya kan sampai sekarang belum nampil ya kan alhamdulillah masih terus cari ya kan wih ganti nama dulu apa-apa ya itu? kalau boleh tau aduh saya lupa ya ya kan gitu loh dan jelas ini saya ngangkat 20 juta ya kan juara satu di KMM iya pastol ya kan oh di kelas pastol pastol ya kan baru selesai mabung 2 minggu ya kan saya bawa jalan-jalan masih belum bongkar gitu loh makanya saran-saran temen-temen yang saya lagi tunggu-tunggu ya kan baiknya gimana ya kan gitu loh sambil ngopi-ngopi sambil ngisi di lapangan ya kan terutama di otista ya kan iya di PMM udah turun? udah masih belum mau bongkar ini mau main lagi? kayaknya buat minggu depan ya kan ini mau main lagi nih? udah mau pulang aja udah pulang aja dulu ya kan Pak Yeddy masih ada beberapa kelas loh kali kali setting yang kedua bisa karena burung ini enak banget nanti akan kita spill bro videonya akan kita spill video burungnya ini memang luar biasa akan kita spill ini keren 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 terus gini Pak Yeddy lapangan otista yang digagas oleh PMM dan Pak Iskandar sebagai ketuanya apa yang Pak Yeddy rasakan hari ini? yang jelas ada perubahan banyak dari tahun-tahun yang lalu oh dari sisi penyelenggaran ya dong berarti ya? apa yang dilakukan oleh PMM ini ada perubahan yang signifikan ya? gimana-gimana jadi IO nya menurut saya lebih fair ya kan terus lebih inovatif ya kan mendengar akar rumput ya kan tinggal dipertahankan aja terus dikembangkan ya kan ikutin perkembangan zaman ya kan dibikin kecurangan-kecurangan itu sedikit-sedikit hilang ya kan gitu biar kita mainnya enak kopinya enak rokoknya enak ya kan makannya juga enak ya kan karena ternyata kata kecurangan ini menjadi kata kunci yang paling penting dalam dunia kompetisinya kan jadi seperti apa? seperti kita melihat setan benar tidak terlihat tapi terasa benar kan kecurangan itu ngeri benar benar ya kan tidak terlihat benar tapi terasa benar penting tujuannya satu kita hobi jangan dibawa hal-hal yang negatif gitu jadi kalau hobi burung ya kuasain burung semaksimal kita udah gitu dan melihat apa yang sudah pedi lihat secara langsung ya kan mengenai kata fair play bahwa ada hal-hal yang lebih positif dibanding lomba-lomba sebelumnya yang dikuti pedi ini kita ada angka antara satu sampai sepuluh PMM di Autista ada di angka berapa? saya pikir sepuluh ya saya pikir sepuluh gitu loh jadi kan tadi saya bilang ya kan hobi ini di perburungan ini setahu saya dari zaman PBI sampai sekarang itu gak pernah berhenti ya kan terus inovasi 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 walaupun I.O nya berganti-ganti orangnya berganti-ganti ya cuma hobinya itu gak berhenti sampai sekarang saya udah tekunin kurang lebih hampir 20 tahun ya masih ada kicomania entah itu dari kicomania terus dari burung-burung yang lain nyatanya itu bahkan tadi kita sedikit sharing-sharing tentang apa yang terjadi dengan tokoh perburungan nasional Pak Boy kita gibahin Pak Sofian kita gibahin dalam arti kita gibahin yang positif nih bukan kita yang ngomong keburukannya maksudnya berjalannya lomba akhirnya menyimpulkan bahwa lomba ini menurut PID tidak akan berhenti tinggal ganti eranya aja ganti sosok-sosoknya setuju gak untuk kedepannya Pak Iskandari menjadi pemegang tokat estafet untuk kedepannya mungkin boleh setuju karena dia kan masih muda ya bener setuju jadi ya saran saya satu penuhi aja ya kan gitu kriteria penonton-penonton yang peserta kicomania maunya apa sekarang lagi jaman firefly ikutin firefly-nya masalah pertemanan yang deket pertemanan apa ya kita rujuk aja ini jamannya bukannya kedekatan ini jamannya yang menang wajib menang yang kalah wajib di introveksi itu ada satu pertanyaan penutup buat saya untuk Pak Edi kata firefly barusan Pak Edi sampaikan ini kan kata firefly dari zaman dulu ada Pak Edi terus gimana Pak Edi konotasinya bagi saya itu kalau memang burung layak ya layak layak juara buktikan itu ya kalau firefly-nya burungnya memang tidak layak memang tidak memenuhi kriteria ya katakan gitu walaupun itu teman dekat kerabat dekat itu orang lain ya kan itu kita tunjukin aja gitu loh bahwa IO kita beda dari yang beda gitu loh dan mungkin firefly di era yang sudah kita lewati ya dimana sekarang yang 24 gantangan 36G 25G lagi semarak dulu masih zaman konsensional katakanlah kata firefly ini mungkin ya kita cincang ya bro firefly antara UN-nya aja mungkin gitu kali maaf terus pedi ke depannya menurut pedi ini PMM bisa gak bertahan PMM masih pegang moto firefly untuk atar rumput untuk teman-teman kicaumania yang sudah lawas saya pikir masih bisa bertahan yang penting jalani jangan ada main kanan-kiri ikuti 4 kembangan yang ada udah saya yakin ke depan PMM bisa lebih jaya terima kasih banyak atas fakturnya pedi terima kasih banyak atas pujiannya saya agak sedikit melayang karena channel youtube yang saya garap di arena 24 itu mewakili dari teman-teman pengurus Pak Guyuban Murayman dari PMM sendiri pedi sukses sehat selalu salam kicaumania terima kasih Terima kasih.